Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 4. Kabarkan firman Allah Oleh karena itu, dihadapan Allah dan dihadapan Kristus Yesus yang telah akan mengadili yang hidup dan yang mati pada waktu ia datang meneguhkan kerajaannya, aku minta dengan sangat supaya engkau mengabarkan firman Allah pada setiap kesempatan dalam segala keadaan. Nasihati dan tegurlah sidang jemaatmu bila mana perlu. Anjurkanlah supaya mereka melakukan yang benar dan dengan sabar berilah mereka santapan dari firman Allah. Sebab akan tiba waktunya orang tidak mau mendengarkan kebenaran dan mencari guru-guru yang pengajarannya sesuai dengan selera mereka. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan kitab suci dan dengan riang gembira mengikuti paham mereka sendiri yang sesat. Hendaklah engkau senantiasa sadar dan berjaga-jaga terhadap segala bahaya tersebut. Jangan takut menderita bagi Tuhan. Bimbinglah orang-orang lain kepada Kristus. Laksanakanlah segala tugas kewajibanmu. Hal ini ku katakan karena waktuku untuk menolongmu tinggal sedikit. Ajalku hampir sampai. Tidak lama lagi aku akan menempuh perjalanan ke surga. Aku telah lama berjuang dengan gigih bagi Tuhan dan sepanjang perjuangan itu aku tetap setia kepadanya. Sekarang tiba waktunya bagiku untuk berhenti berjuang dan beristirahat. Di surga telah tersedia mahkota yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang benar. Pada hari ia datang lagi. Dan bukan hanya kepadaku saja. Melainkan juga kepada semua orang yang hidupnya menunjukkan bahwa mereka dengan rindu menanti-nantikan kedatangannya. Pesan terakhir Datanglah secepat mungkin. Sebab Demas telah meninggalkan aku. Ia mencintai hal-hal dunia dan pergi ke Thessalonica. Kreskes telah berangkat ke Galatia. Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas masih bersama dengan aku. Ajaklah Markus bersamamu kemari. Sebab aku memerlukan dia. Tihikus juga pergi. Sebab dia telah kuutus ke Ephesus. Apabila engkau kemari, jangan lupa membawa jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah karpus, dan juga buku-buku ko, terutama sekali perkamen-perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat jahat terhadap ko. Tuhan akan menghukumnya. Tetapi berhati-hatilah terhadap dia. Karena ia menentang segala apa yang kita ajarkan. Ketika pertama kali aku dibawa ke pengadilan, tidak ada seorang pun di sini untuk menolong aku. Semua telah melarikan diri. Aku harap mereka tidak akan disalahkan karenanya. Tetapi, Tuhan mendampingi aku dan memberi kesempatan kepada aku untuk dengan berani mengabarkan injil kepada semua orang. Dan dia meluputkan aku dari terkaman singa-singa. Ya, Tuhan akan selalu membebaskan aku dari segala yang jahat dan akan membimbing aku ke dalam kerajaannya di surga. Bagi Allah lah, kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Sampaikan salamku kepada Priscila dan Aquila dan kepada mereka yang tinggal di rumah Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan di Meletus karena sakit. Usahakanlah, supaya engkau ada di sini sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus, Pudes, Linus, dan Claudia dan dari saudara-saudara lain. Semoga Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Selamat menikmati.